Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hingga teknologi tersimpan di sini. Telusuri sejarah budaya bangsa Indonesia melalui ribuan artefak. Kami bagikan kisah inspiratif dari berbagai penjuri negeri. Nikmati keindahan dan keunikan koleksi prasejarah. Memahami pesan dalam berbagai bahasa hingga beragam benda budaya dari berbagai suku bangsa. Menyatukan kepingan sejarah masa silam menjadikan cerita menarik untuk ditelusuri. Membaca aksara kuno untuk memahami pesan masa lalu. Menghayati putaran roda dari zaman ke zaman menggambarkan keanekaragaman budaya bangsa. Mengelilingi dari satu tempat ke tempat lain. Melintasi dimensi ruang dan waktu. Menusuri masa lalu, masa kini, untuk masa depan. Berbagai kemegahan koleksi emas bersejarah melengkapi kekayaan Indonesia. Menusuri tiap lorong, mengejar pengetahuan, menemukan lambang kecerdasan. Berbincang dengan sesama tentang kearifan budaya semakin menciptakan serunya suasana. Belajar memahami keragaman dari berbagai sudut pandan. Belajar memahami keragaman dari berbagai sudut pandan. Beragam arca melambangkan kekayaan budaya nusantara yang belum tentu dimiliki oleh bangsa lain. Jelajahi sejarah Indonesia yang sesungguhnya. Mari, nikmati sejarah leluhur bangsa yang merupakan harta berharga dari Indonesia untuk dunia. Selamat datang di Museum Nasional Indonesia. Di sini, Kak Ria akan ditemani oleh duetnya karya, yaitu adalah Kak Didi. Kak Didi ini adalah co-host dari acara pagi hari ini. Yaitu kita panggil aja yuk, Kak Didi. Silahkan bergabung, Kak Didi. Halo, Kak Ria. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Geser dong, Kak Ria. Geser dong. Geser lagi. Baik. Oke, sehat, Kak Ria. Sehat, Alhamdulillah. Halo, Sobat Museum dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke. Kita ketemu kembali, walaupun secara virtual ya. Jadi, ini kita di hari Minggu. Bisa kita lihat dari hiasan di belakang kita, ada wayang yang Kak Ria. Ngomong-ngomong tentang wayang, Kak Ria. Saya mau tanya dulu. Kak Ria pernah nonton wayang belum? Sejujurnya, Kak Ria belum pernah nonton wayang. Belum pernah nonton wayang. Kalau saya, kan Keputon saya dari Jogja nih. Kelihatan kan dari lokat saya. Iya, betul. Kalau saya dulu pernah nonton wayang, kan kalau dulu ada nonton wayang semalam suntuk gitu. Cuma, kenapa saya kalau waktu dulu itu, kalau nonton wayang itu selalu ngantuk. Karena kalau zaman dulu itu, nonton wayang itu, dalamnya pakai bahasa Jawa halus gitu. Dan saya waktu itu belum ngerti ini artinya apa gitu. Makanya, dulu mungkin kalau yang anak kecil, pada ngantuk. Kalau yang orang tua, pada ngerti gitu sampai selesai. Sekarang kali ini, di belakang kita ada wayang apa ini, Kak Ria? Wayang golek, Kak Ria. Wayang golek ya. Berbeda dengan wayang kulit ya, Kak Ria? Betul. Baik, ngomong-ngomong tentang wayang. Wayang pada pagi hari ini, ngomongin tentang cinta ya, Kak Ria? Iya. Kalau kita ngomongin cinta itu nggak ada habisnya. Betul. Seperti yang sekarang saat ini trend di sinetron ya, Kak Ria? Sinetron? Iya, ya. Apa itu? Ikatan cinta. Ikatan cinta. Mungkin di sini banyak sobat museum yang nonton ya. Betul. Baik, kita lanjut aja, Kak Ria. Untuk acara selanjutnya, ada sambutan dari PLT Kepala Museum Nasional ya. Baik, silahkan untuk sambutan PLT Kepala Museum Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, ya. Dan tentu saja ini semua atas ridho dan perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, marilah senantiasa kita terus bersyukur dan menyampaikan apa yang kita nikmati, kita rasakan sekarang ini sebagai keagungan dari Allah SWT. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh sahabat museum, pecinta museum, dan Bapak-Ibu serta masyarakat yang tentu saja sebagai harapan kami ke depan untuk bagaimana bisa memberikan kontribusi dan mendapatkan transfer penolid pengetahuan dari museum nasional. Bapak-Ibu, museum nasional kita tahu bahwa museum ini adalah museum yang saya kira sudah sangat tua, umurnya hampir 243 tahun, dan museum nasional adalah museum yang terbesar di Asia Tenggara. Museum tidak hanya sebagai tempat untuk bagaimana mengedukasi kepada masyarakat, tempat rekreasi juga masyarakat, Tetapi, di balik itu, museum nasional adalah sebagai ruang, ruang publik yang bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk ekspresi, untuk ekspresi teman-teman atau sahabat museum yang bagaimana bisa menunjukkan kreativitasnya di museum nasional ini. Nah, museum nasional ada beberapa program kegiatan, salah satunya adalah akhir pekan di museum nasional. Nah, kenapa ada acara ini? Tentu kita tahu bahwa museum nasional ingin memberikan layanan yang terbaik. Kebetulan hari Minggu tentu harapannya banyak pengunjung yang bisa berakhir pekan di museum nasional. Namun, tentu saja karena saat ini masih suasana pandemi COVID-19, Maka, museum nasional juga tetap melaksanakan protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas-aktivitasnya di museum nasional ini. Nah, di akhir pekan ini, museum nasional ingin mempersembahkan ekspresi budaya, di mana ekspresi budaya ini adalah menampilkan payang golek, payang golek tentu dengan lakon yang ada kaitannya dengan koleksi yang ada di museum nasional. Apa itu? Adalah berkaitan dengan koleksi yang didapat dari daerah Wonoboyo. Jadi, masih pada saat Kerajaan Mataram ya, Wonoboyo itu tepatnya di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Jadi, nanti akan dipergelarkan dengan penampilan dalang yang sangat luar biasa. Dan ini tentu masih kerabat atau keturunan maestro kita ya, ada dalang yang sangat kondang saat itu. Jadi, ini dalangnya bernama Adi Konteya Kosaseh Sunaria. Jadi, rupanya ini masih kaitannya dengan dalang Sunandaria, Sunandaria dari Bandung. Nah, lakonnya tadi berkaitan dengan salah satu koleksi yaitu mangkok ya, mangkok emas yang sangat luar biasa. Jadi, lakonnya adalah Renjana Sang Rama. Jadi, sekarang ini kan juga baru ngetrend ya, masalah percintaan-percintaan ya. Jadi, Museum Nasional juga tidak ketinggalan, ingin menyampaikan cerita-cerita yang terkait dengan koleksi nasional. Dan, kita semua tahu bahwa wayang adalah budaya kita, karya budaya kita, warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO. Jadi, ditetapkan sebagai warisan dunia. Nah, oleh karena itu, tentu melalui akhir pekan ini, kami ingin bagaimana memperkenalkan kepada semuanya, baik anak-anak maupun orang tua, melalui pertunjukan wayang, di mana wayang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia. Nah, wayang tidak hanya wayang kulit, tapi juga ada wayang gulek. Jadi, ini nanti akan dipersembahkan pertunjukan wayang gulek ya. Ada wayang gulek, ada wayang suket, ada wayang, apalagi banyak sekali di Indonesia ini ya, wayang yang sudah diakui oleh UNESCO tentu saja. Nah, baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semua, sahabat budaya, silahkan nanti menikmati, ya, suguhan dari Gidalang Sunaria, yang tentu dengan lakon yang sangat luar biasa, Renjana Sangrama. Jadi, ada, nanti dipetik ya, dipetik apa sih sebetulnya inti daripada cerita atau lakon tersebut. Museum Nasional, sebetulnya di samping kita melaksanakan program atau kegitanya, sesungguhnya yang penting juga adalah memberikan kesempatan kepada komunitas-komunitas budaya untuk memanfaatkan ruang publik di Museum Nasional ini beraktifitas dan berekspresi untuk bagaimana meningkatkan kemampuan-kemampuan apa yang dimiliki oleh komunitas-komunitas itu. Dan, terima kasih kepada Ki Adi Konteya, yang telah menyempatkan ya, untuk bersama-sama bagaimana memperkenalkan, menanamkan nilai-nilai budaya ini melalui wayang golek. Dan, terima kasih kepada komunitas Putu Giri Harjo II ya. terus tingkatkan kemampuan dan kreatifitasnya, inovasi-inovasi yang ada di komunitas ini sehingga akan meningkat lagi, yang ujung-ujungnya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan komunitasnya. Dan, jangan lupa, saksikan pertunjukan wayang golek oleh Ki Adi Konteya ya, dengan lakon, penjana, sangrama. Ini percintaan saya kira banyak menarik ya, untuk dinikmati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahayu. Yuk, kita panggil saja narisumber kita dari musim nasional. Beliau adalah pamong budaya ahli muda, yaitu Bapak Asep Firman. Kepada Bapak Asep Firman, kami persilakan. Ya, silakan Bapak Asep. Nah, silakan Pak Asep. Nah, ini sobat musim yang dimana pun berada. Ini Bapak Asep Firman Yahdiana ya, pamong budaya ahli muda. Beliau termasuk, edukator senior juga di musim nasional ya Pak Asep ya. Gabung sama musim tahun berapa Pak Asep? Saya masuk ke musim tahun 2011 ya. Akhir 2010. Oh, akhir 2010. Baik Pak Asep. Jadi, ini Pak Asep, tolong ceritakan sedikit dong ke sobat musim ya tentang gimana sih kisah penemuan mangkuk emas yang ada di musim nasional. Kalau yang saya tahu kan namanya mangkuk ramayana. Jadi, tolong ceritakan singkat bagaimana proses penemuannya, terus kok bisa sampai musim nasional gitu. Saya korang main, Pak Asep. Jadi, ini panggil saya sobat musim ya. Ya, sobat musim. Jadi, kegiatan hari ini sebenarnya salah satu upaya kita ya dari musim nasional untuk mensosialisasikan salah satu koleksi. Bahkan mungkin boleh kita kata ini masterpiece musim nasional. di mana koleksi ini disebut tadi sudah dikatakan Mas MC ya, koleksi mangkuk ramayana. Jadi, koleksi mangkuk ramayana ini, mangkuk emas ramayana ini merupakan salah satu bagian ya dari sebuah penemuan sebenarnya. Penemuan yang boleh dikatakan mungkin fantastis di abad 20 karena cukup besar penemuannya. Jadi, sekitar tahun awal 1990-an awal 1990-an itu ada beberapa kelompok petani di dusun Puloso Kuning, Desa Wonoboyo, Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah. Ketika mereka melakukan, menggali tanah untuk tanah urugan ya di apa di lahan perkebunan tebu kalau tidak salah itu dalam kedalaman 3 meter itu mereka menemukan beberapa wadah ya yang diduga itu dari abad 10. Nah, salah satu temuan atau yang ada di wadah-wadah tadi itu adalah mangkuk ramayana. Di samping juga perhiasan-perhiasan yang lain yang di total beratnya itu hampir 35 kilogram. Nah, waktu itu para petani tadi karena memang mereka awam terhadap benda itu akhirnya mereka melapor ke aparat setempat dan akhirnya setelah diteliti oleh BP3 saat itu ya akhirnya oleh para petani itu diserahkan kepada aparat untuk kemudian untuk pengamanan sih ya untuk pengamanan dan dalam catatan yang ada di kita bahwa kemudian ada memang kompensasi bagi para petani atas temuannya itu. Berarti dapat hadiah gitu ya Pak kira-kira? Ya mungkin kompensasi lah ya. Oh kompensasi istilahnya. Dan akhirnya untuk pengamanan koleksi ini karena nilainya sangat berharga dan tentunya ini diduga kuat sebagai berat cagar budaya akhirnya disimpan lah di bawah ke pusat dan kemudian disimpan di musim nasional. Kalau ngomongin tentang itu tadi ya mangkuk tadi kan Pak Asyap tadi bilang ditemukan abad sekitar 10 berarti itu kira-kira peninggalan dari kerajaan apa? Kemudian satu lagi pertanyaan saya kenapa dinamakan mangkuk ramayanan? Nah itu ada kaitannya nih dengan pergelaran pagi hari ini. Baik kalau melihat institunya ya dimana ditemukan itu abad ke 10 di daerah Klaten dan Tawonoboye dan sekitarnya itu kan masih era sejaman dengan Candi Prambanan dan sekitarnya ya artinya memang masih masa kemudian Mataram Kuno Mataram Kuno atau Medan Kemulan dan seperti itu kalau-kalau melihat masanya ya semasa dengan itu meskipun secara apa namanya bentuknya itu diduga kuat juga ini sebenarnya membentuk seperti hiasan dari dinasti Tang nah kenapa kemudian disebut mangkuk ramayana karena di dalam mangkuk itu ada relief ada relief berarti kayak yang di Candi kayak yang oleh di gedung ini nasional dan kepala keseniannya teman sekolah ramayana teman SPG ya apa ramasita yang dia cerita kepahlawan ramayana yang sebenarnya kita kenal digubah oleh seorang walmiki dalam bahasa sekerta pada masa dulu gitu ya nah jadi di dalam mangkuk itu ada 6 babak cerita ada 6 babak cerita yang menggambarkan tentang cerita ramayana mulai dari bagaimana sang rama memburu kijang kijang emas yang merupakan penjelmaan dari raksasa marica yang disuruh oleh Rahwana untuk menyamar jadi kijang kemudian berikutnya penembakannya dipanah oleh ramayana rama sang rama kemudian berikutnya adalah bagaimana babak berikutnya atau gambar berikutnya adalah ketika Sinta diculik Rahwana dan kemudian ketemu dengan Jatayu sampai akhirnya terakhir babak yang akhirnya adalah ketika Dewi Sita itu dia ada di Alengka oh baik berarti digambarkan dalam satu mangkuk dalam satu mangkuk ya karena dinamakan mangkuk ramayana karena itu ada epik cerita ramayana antara ramadhan Sita tidak ada namanya itu pengisil lahan kita saja karena ada memudahkan betul kalau Pak Asep ada relief itu kan berarti luar biasa mangkuknya ada reliefnya di candi candi kira-kira teknik yang digunakan oleh orang zaman dulu itu seperti apa itu kan kalau ngomongin zaman dulu sama sekarang kan tekniknya pasti beda banget Pak Asep teknologinya sangat dengan teknik apa itu kembali ke mangkuk ramayana tadi bahwa ini merupakan salah satu bukti atau jejak atau tinggalan yang boleh kita katakan karya Adiluhung pada masa itu karena dia kan terbuat dari emas bayangkan terbuat dari emas dan beratnya itu kurang lebih 450 gram hampir setengah kilo dan dengan teknik tempah yang sangat tinggi tentunya oleh apa namanya pengrajin saat itu yaitu istilah dikenalnya teknik repulse penempaan yang dengan cara apa namanya ditatah dari dalam keluar sehingga timbul gitu berarti nenek yang kita luar biasa ya ternyata dulu Pak iya jadi jangan dikira bahwa dulu itu teknologinya tidak apa namanya jadul gitu ya tapi sebenarnya mereka sudah punya keahlian yang memang pada masanya luar biasa yang tentunya harusnya ini menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana bisa mencari inspirasi bagaimana untuk masa kini dari masa Allah itulah tujuan dari kegiatan ini sendiri terima kasih terakhir nih kalau kita sobat-sobat museum mau melihat mangkuknya ataupun warga Jakarta dan sekitarnya atau dunia ingin melihat mangkuknya itu ada di mana tadi Pak Sep ya mangkuk ini saat ini tersimpan di lantai 4 lantai 4 tema ruangnya khasana emas dan keramik di bagian ruang khasana emas di sana ada salah satu fitrin ya yang tempat disimpannya mangkuk ini jadi sobat museum semua yang ingin melihat langsung koleksi ini bisa datang ke museum nasional di jalan medan mereka barat nomor 12 Jakarta Pusat akses ke sini sangat mudah bisa asli ya itu Pak Asep ya asli sangat terawat di museum nasional baik sekian wawancara kita singkat dengan petugas dari museum Pak Asep selaku senior juga terima kasih Pak Asep informasinya selamat menyaksikan sobat museum semua yang pertunjukan di pagi hari ini mudah-mudahan mendapatkan manfaat terima kasih Pak Asep baik begitu tadi ya sobat museum cerita tentang mangkuk ramayana kenapa bisa menginspirasi terkait dengan pertunjukan wayang pada pagi hari ini oke Kak Aria kita akan langsung ke pentasnya yang tadi dari mana nih Kak Aria yang pentas nama dalamnya tolong dikenalin sama dari mananya mungkin Kak Didi saja oh iya sebelum kita mulai ini pentasnya disini kita sudah menerapkan protokol kesehatan jangan lupa kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak seperti kita ya Kak Didi dan juga sudah menggunakan masker dan juga sudah cuci tangan sebelum masuk ke ruangan ini ya kita sudah di belakang saya dan Kak Aria sudah terlihat langsung nih ya nanti dengan lakon Renjana Sang Rama nanti oleh dalangnya Ki Adi Konteakosasih Sunaria beliau ini dari komunitas Wayang Putu Giri Harja 2 dimana itu di Bandung ya di Bandung datang langsung ya Kak Didi dari Bandung ke Jakarta dari Bandung kita akan langsung ke pentasnya kita serahkan langsung ke dalamnya ya silahkan langsung diambil aja waktunya silahkan Ki Adi diambil aja diambil aja diambil aja Kayu aku ngpaparwite samya rempel pak kodongi Rempel kodongi Kirineh sekar pinu ji Sekar pinu ji Andeleh si padan aru 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 penuh sekali kita diam di rumah Pak gungkang Nah sekarang kita silaturahim Nah juga untuk melepas rasa aru Bawa siapa gak ke sini Oh banyak Tapi sebelum dari itu D� vivre saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pihak-pihak Atau staff-staff Museum Nasional yang telah Merealisasikan cinta terhadap Seni budaya Indonesia Yang sekarang menampilkan Wayang Golek Tepuk tangan untuk Museum Nasional Kita akan mengangkat Cerita Ramayana Tentang percintaan Cinta dan drama Kerinduan drama terhadap Tapi ini ceritanya itu Saya itu ikutan disitu Walaupun tidak ada dalam kisah Ramayana Tapi cepot akan ikutan Diharuskan Karena kalau tidak ada cepot Jadi ini kita diadakan Wayang Golek itu Akan mengangkat cerita Yang berada di Relief Di Mangkok itu ya Mas Ramayana Betul Saya dulu juga menemukan Mangkok Mangkok apa kamu? Reliefnya itu gambar ayam Mangkok kubur itu Nah nanti saya akan Mengangkat cerita ayam Ini dulu Ramayana dulu Karena kita itu Wayang Golek itu Biasanya menampilkan cerita Wira cerita atau cerita epos Ramayana dan Mahabrata Nah kali ini Ramayana yang diangkat Karena apa? Kita ini adalah Wayang Wayang ini setelah menjadi Diakui oleh UNESCO Sebagai warisan Tak benak Warisan agung Hari agung Tak benak Tepuk tangan untuk Wayang dong Atas siapa Wayang Golek Kampungan Kata siapa Wayang Kulit Kampungan Justru Wayang Golek Dan Wayang Kulit itu Sebagai media Penyebaran agama Islam Dulunya Kata siapa Wayang itu haram Memang Wayang itu haram Kalau dimakan Pasti keselak Nah gitu Jadi kita ini Akan mengangkat Cerita Ramayana Melewat Melewat Wayang Jangan Dilihat dari Reliefnya saja Tapi kita visualisasi Nah jadi kita ikut Tapi sebelum itu Dawala Kita akan hiburan dulu Untuk menghibur Para hadirin semua Boleh Dawala kamu Menyingkir dulu Siap Dawalanya Menyingkir Dawala meningkir Saya akan panggil artis Saya mempunyai artis Yang sudah terkenal Di Di luar negeri Di dalam negeri Baik di dalam Mumpun di alam barjah Saya punya Sinden Yang sangat cantik sekali Dari Jawa Barat Sunda Kita panggil Sinden Cantik kita Nyimas Wacem Tepuk tangan Tepuk tangan selamat menikmati 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 baiklah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati ayah yang sedang menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh nasib di barat menikmati 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 di sini menikmati kakak ini binatang menikmati ternyata kenmati menikmati iya menikmati 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 Sinta menikmati 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 sembah menikmati 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 suara menikmati 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 menikmati